Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Khalid di channel Legu Rules. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier yang akan dibahas lebih dalam tentang sistem persamaan linier 2 variable dengan metode grafik. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Legu Rules ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya bisa dapat notifikasi video terbaru dari Legu Rules. Di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang sistem persamaan linier dari awal sampai akhir. Langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dari masing-masing persamaan. Yang kedua adalah menggambarkan grafik di bidang kartesius. Dan yang ketiga, jika kedua garis saling berpotongan di satu titik maka himpunan penyelesaiannya hanya ada satu anggota. Ilustrasinya seperti ini. Nah, titik X1,Y1 ini yang merupakan perpotongan dari kedua garis adalah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, jika kedua garisnya saling berhimpit maka himpunan penyelesaiannya adalah tahingga anggota. Ilustrasinya seperti ini. Dua garis yang saling berhimpit maka himpunan penyelesaiannya adalah tahingga anggota. Dan jika kedua garis saling sejajar maka tidak memiliki anggota himpunan atau himpunannya kosong. Ilustrasinya seperti ini. Dua garis yang saling sejajar tidak akan pernah berpotongan di titik manapun sehingga tidak memiliki anggota himpunan atau himpunannya kosong. Kita kelatihan soalnya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X-Y sama dengan 2 dan X plus 2Y sama dengan 6. Di sini Khalid sudah siapkan bidang kartesiusnya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Langkah pertamanya adalah kita harus mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Untuk persamaan yang pertama yaitu 2X-Y sama dengan 2 akan kita cari titik potong dengan sumbu X-nya dengan cara membuat Y sama dengan 0 sehingga 2X-0 sama dengan 2. Artinya X sama dengan 2 per 2 yaitu 1. Dan titik potong dengan sumbu Y akan kita cari dengan cara membuat X sama dengan 0 sehingga 2 dikali 0 adalah 0 dan min Y sama dengan 2 artinya Y sama dengan min 2. Sehingga garis yang dibentuk akan memotong sumbu X di titik 1,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,min 2 di sini. Sehingga garisnya adalah seperti ini. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua yaitu X plus 2Y sama dengan 6 akan kita cari titik potong dengan sumbu X-nya dengan cara membuat Y sama dengan 0 sehingga X plus 2 dikali 0 adalah 0 sama dengan 6. Selanjutnya akan kita cari titik potong dengan sumbu Y dengan cara X sama dengan 0 sehingga 0 plus 2Y sama dengan 6 artinya Y sama dengan 6 per 2 yaitu 3. Sehingga untuk persamaan yang kedua garisnya akan memotong sumbu X di titik 6,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,3 di sini. Sehingga garisnya adalah seperti ini. Bisa kita lihat kedua garis saling berpotongan di titik ini yaitu titik 2,2 artinya himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Selanjutnya soal yang kedua tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 4X plus 3Y sama dengan 12 dan 6Y plus 8X sama dengan 24. Ini bidang kartesiusnya. Selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dari masing-masing persamaan yang pertama adalah 4X plus 3Y sama dengan 12. Titik potong dengan sumbu X bisa kita cari dari Y sama dengan 0 sehingga 4X plus 3 dikali 0 adalah 0 kemudian sama dengan 12 artinya X sama dengan 12 per 4 yaitu 3. dan titik potong dengan sumbu Y bisa kita cari dari X sama dengan 0 sehingga 4 dikali 0 adalah 0 selanjutnya 3Y sama dengan 12 artinya Y sama dengan 12 per 3 yaitu 4. Jadi persamaan yang pertama memotong sumbu X di titik 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,4 sehingga garisnya seperti ini. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua yaitu 6Y plus 8X sama dengan 24 akan kita cari titik potong dengan sumbu X dari Y sama dengan 0 sehingga 6 dikali 0 adalah 0 dan 8X sama dengan 24 artinya X sama dengan 24 per 8 yaitu 3. Kemudian titik potong dengan sumbu Y bisa kita cari dari X sama dengan 0 sehingga 6Y plus 8 dikali 0 adalah 0 sama dengan 24 sehingga Y sama dengan 24 per 6 yaitu 4. Jadi persamaan yang kedua titik potong dengan sumbu X-nya adalah di titik 3,0 di sini dan memotong sumbu Y di titik 0,4 sehingga garisnya seperti ini. Karena kedua garis saling berhimpit maka himpunan penyelesaiannya adalah tak hingga banyaknya anggota. Selanjutnya soal yang ketiga tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus 2Y sama dengan 4 dan 2X plus 4Y sama dengan 12. Ini bidang kartesiusnya Kemudian untuk persamaan yang pertama yaitu X plus 2Y sama dengan 4 titik potong dengan sumbu X-nya bisa kita cari dari Y sama dengan 0 sehingga X plus 2 dikali 0 adalah 0 sama dengan 4. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y bisa kita cari dari X sama dengan 0 sehingga 0 plus 2Y sama dengan 4 artinya Y sama dengan 4 per 2 yaitu 2. Jadi persamaan yang pertama garisnya memotong sumbu X di titik 4,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,2 sehingga garisnya seperti ini. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua yaitu 2X plus 4Y sama dengan 12 akan kita cari titik potong dengan sumbu X-nya dengan cara Y sama dengan 0 sehingga 2X plus 4 dikali 0 yaitu 0 sama dengan 12 artinya X sama dengan 12 per 2 yaitu 6 dan titik potong dengan sumbu Y bisa kita cari dari X sama dengan 0 sehingga 2 kali 0 adalah 0 kemudian 4Y sama dengan 12 artinya Y sama dengan 12 per 4 yaitu 3. Jadi persamaan yang kedua garisnya memotong sumbu X di titik 6,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,3 sehingga garisnya adalah seperti ini. Karena kedua garis saling sejajar artinya himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong atau tidak memiliki anggota. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat belajar ya! Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak teman-teman lain yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga subscribe dan follow Instagram Legorules. Sampai jumpa di video selanjutnya!